Terima kasih telah menonton 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 Kegiatan ini merupakan salah satu rutinitas yang dilakukan Nasdem Kota Bandung Pihaknya terus berkeliling dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya Dengan berbekal peralatan penyemprotan hingga APD yang dibutuhkan masyarakat Menurutnya penyemprotan tidak bisa hanya dilakukan secara sporadis Sehingga kali ini pun seluruh kelurahan yang berjumlah 5 di kecamatan Sukajadi Akan disemprot disinfektan dalam satu hari ini Selain Sukajadi pihaknya pun akan menyemprot disinfektan di 29 kecamatan lainnya di Kota Bandung Wabah ini akan mungkin beberapa waktu ke depan dan kami terus akan berjuang terus untuk mempertahankan masyarakat kami Dari segi kesehatan, segi apapun juga kami akan bertarung, kami akan berjuang terus melawan COVID-19 ini Sekarang apa saja yang dilakukan ini? Hari ini kita akan berkeliling di 5 kelurahan di kecamatan Sukajadi Karena kita tahu bahwa penyemprotan ini tidak bisa dilakukan secara sporadis Harus secara masif, di satu titik dilakukan secara menyeluruh Memang selama ini kita melihat masyarakat punya inisiatif melakukan penyemprotan secara sporadis satu titik, satu titik, dan satu titik Tapi kami rasa itu kurang efektif Jadi kami berharap bahwa apa yang kami lakukan pada hari ini benar-benar memanfaat Satu titik yang dalam kewilayan kecamatan itu kita akan sempot semuanya Lalu kita akan berkeliling besok ke kecamatan yang lain dan besoknya ke kecamatan lain Di Kota Manu 30 kecamatan dan kita lakukan semua satu demi satu 151 kelurahan kita akan sempot semuanya Hingga saat ini di kecamatan Sukajadi sudah ada satu orang yang dinyatakan positif COVID-19 Dengan berbagai upaya seperti penyemprotan disinfektan Diharapkan jumlah orang yang positif COVID-19 di kecamatan Sukajadi tidak bertambah Budi Hartati, Bandung TV